Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semuanya Tetap selalu semangat dan optimis Kembali lagi Masih di channel Natani Tenak ya teman-teman Channel Dunia Pertanian Yang khusus membahas tentang perkelincian Nah sore ini masih hujan ya Hujan lumayan Jadi tetap Santailah kita sore-sore Kita akan membahas Apa ya teman-teman berhubung Sekarang musim puasa Musim puasa Yang sebentar lagi Lebaran Jadi identik dengan Suara-suara bising Alias Mercon ataupun kembang api Nah ini teman-teman yang harus Dari sekarang ini persiapan ya Barangkali Di pas hari hanya Sudah ada Planning atau jadwal induk-indukan Yang mau pada beranak Itu yang rawan sekali stress Maka dari itu Teman-teman harus bisa Menyikapi ya Yang pertama Kalau sudah Terlanjur di Pemukiman yang padat penduduk Yang notabene yang memang Rame karena Tidak bisa menghindari Suara bising Atau mercon tadi ya Ya paling tidak teman-teman Dari sekarang Mulai memberisikan Kandang dulu ya Jadi kandangnya Diberisikin dulu Terserah mau pakai Kaleng pekas Mau pakai galon Atau mau pakai apa Yang penting Berisik dulu Atau juga bisa Dengan menggunakan Musik ya Musik Ataupun radio Yang ditempel di pocok-pocokan Itu biasanya ada ya Semacam Di peternakan Ayam Ataupun puyuh Emang fungsinya sama Seperti itu Terus untuk vitamin Teman-teman jangan lupa Berikan Paling tidak Bekomplek Itu Yang paling mudah Terus untuk Pakan-pakan tambahan lain Juga diberikan Agar kelinci Tidak mudah stress ya Dan usahakan Kelinci yang hamil Misal udah ketahuan hamil ya Ini dipisah Atau ditempatkan Yang paling nyaman Bisa dipisah Atau bisa Ditutup dulu ya Yang penting Jangan sampai Terlalu vulgar Tempatnya Karena Untuk Kembang api Atau merson ini Sangat berpengaruh Sekali terhadap Penduk-pendukan Yang sedang hamil Itu sering Kasus Teman-teman Yang kandangnya Itu sepi Jarang ada suara Begitu ada Momen seperti ini Lebaran Kelingginya pada problem Nah itu Sayang sekali Kalau tidak bisa Kita merawat Ya Atau Menanggulangi Hal-hal semacam itu Akan tambahan Harus diberikan ya Dan selalu cek Kesehatan Biasanya Kelinci stress Juga ada juga Yang mentred ya Teman-teman semuanya Jadi mentred Tidak hanya Dari pakan Tidak hanya Dari bakteri Jadi Stress pun Bisa ya Jadi Kadang ada yang mentred Maka dari itu Kelinci-kelinci yang Stress Ketahuan mentred Ya langsung kita Tangani Pengobatannya Harus cepat-cepat ya Jangan sampai telat Itu untuk Kasus-kasus Atau Untuk penanganan-penanganan Sebelum lebaran Jangan lupa Siapkan pakan ya Bagi teman-teman yang Menggunakan pakan Pelet Biasanya Untuk H Min 5 mungkin Atau H Min 3 Untuk pakan Pelet Sudah Susah Tersedia Karena pada Tutup ya Toko Usahakan Teman-teman Menyiapkan Sampai H Plus 3 Ataupun H plus 5 ya Untuk pakannya Jadi teman-teman Harus menyiapkan itu Agar Teman-teman Sedang menjalani Lebaran itu Lebih santai Karena pakan Kelincinnya sudah ada Jangan sampai Kita lebaran Tapi kelincinnya Malah puasa Malah terbengkalai Itu Jangan sampai Seperti itu Ini kurang Lancar Kotor Jadi pakan Yang tadi Harus Diestimasi Sampai H Plus 3 Sampai H Plus 5 Untuk pakan Kelincinnya Jangan sampai Telat Karena akan Menjadi Masalah Terus Kalau untuk Teman-teman Yang tinggal Mudik Paling Enggak Cari Pet shop Atau Teman Atau Saudara Yang bisa Ngerawat Yang bisa Ngerawat Diberikan Tata Cara Tata Cara Perawatannya Dan Pakannya Jangan Sampai Kita Tinggal Mudik Kelincinnya Malah Pada Mati Sayang Itu harus Diperhatikan Jadi Kita Mudiknya Asik Kelincinnya Juga Aman Di Bacob Atau Di Petenak Biasanya Juga Ada Yang Buka Jasa Penitipan Pas Lebaran Ataupun Pas Libur Jadi Bisa Dirembuk Bisa Dicari Informasi Barangkali Teman-teman Membutuhkan Daripada Dibawa Pulang Malah Repot Di Jalan Belum Lagi Di Kampung Halaman Malah Lebih Susah Lagi Kalaupun Tidak Persiapan Oke Teman-teman Terima Kasih Ini Sedikit Tips Untuk Persiapan Sebelum Lebaran Agar Teman-teman Tetap Relax Dalam Berdenak Saat Musim Lebaran Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Dan Optimis